Fudis, gak buburit bareng makan receh lagi yuk? Hari ini Randy Krishna mengajakin kita cari menu buka puasa yang Aji punya. Pilihannya banyak Fudis, rasanya gurih, asin, gimana gitu. Wah, apa tuh Ren? Halo Fudis, nah kali ini depan gue nih udah ada makanan-makanan yang tinggal digoreng. Jadi makan sotonya ada temennya nih, seru gak? Ini apa nih mbak? Sosisolo. Sosisolo? Iya. Beneran, nah. Ini boleh digoreng lagi gak? Dianggetin lagi, boleh ya? Nah kita lihat yuk digoreng kayak apa. Wadidaw, mantep binget nih Fudis. Cucuk banget buat yang buka puasanya suka 2 atau 3 ronde nih. Bisa mukbang sampe kenyang deh. Apalagi soto segar dan garang asem bok gim ini cabang asli dari Boye Lali loh. Rasanya jaminan otentik dan segar abis. Lidah sama perut mah dijamin kesem-esem deh tuh Fudis. Bayangin nih menu pendampingnya aja ada banyak banget. Ada sate telur puyuh, sate kikil, ati ampela dan juga limpa. Terus ada sosisolo dong. Juga tahu tempe nih Fudis. Semuanya bisa request disajikan dalam keadaan hangat loh. Tinggal minta dipanasin aja ya Fudis. Ini, perkedelnya sama mendoan ya. Wah mantep nih diangetin lagi, jadinya fresh. Selain bisa digoreng ulang, bisa minta fresh juga nih. Kayak tahu bakso ini Fudis bener-bener fresh banget. Endes. Nah itu apa tuh mbak? Yang di daun itu. Oh garang asem. Itu udah mateng apa mesti dikukus dulu? Udah mateng, tapi nanti kalau ada yang beli diangetin lagi. Wah boleh dong, boleh dong mbak. Masukin kesini ya? Iya. Nah asik nih. Nah salah satu menu jagoan disini, pastinya garang asem. Makanan khas dari Jawa Tengah yang segar banget dan nikmat ini Fudis, dinamai sesuai sama rasanya yang pedes dan asem, karena garang asem terbuat dari santan, belimbing wulu, dan biasanya ditambah dengan cabai utuh. Perpaduan santan, juga belimbing wulu, dan cabainya ini, mampu memberikan sensasi rasa gurih sekaligus segar ketika kita menyantapnya. Cocok kan buat menu berbuka, biar auto garang deh dan gak lemas setelah berpuasa seharian. Nah Fudis istimewanya lagi, garang asem menggunakan ayam kampung, karena dagingnya lezat dan gak alut jika dimasak dengan teknik khas garang asem. Berarti disini nih garang asemnya termasuk yang menu spesialnya ya mbak ya? Iya. Spesialnya apa sih bedanya sama yang lain? Ini pake ayam kampung. Oh pake ayam kampung, jadi mesti agak lama dong dimasaknya ya? Iya. Iya, iya. Soto segar disini juga gak kalah loh, banyak banget penggemarnya. Sesuai namanya, segar dan lezatnya nih Fudis akan bikin kita semua ketagihan ketika menyuap yang pertama. Terkenal dengan kuah bening yang kental dengan cita rasa rempah-rempahnya ini loh. Aduh, soto ini enak banget Fudis. Begitu juga dengan cabangnya ada di Jakarta. Bikin lagi deh. Meski terpisah jarak, kerasikan emang tetep tuh Fudis sama, karena warung ini masih dikelola oleh keturunannya Mbok Giam. Nah Fudis disini nih ya, jadi emang spesialnya dia jualan soto. Ada soto sapi ya, ada soto ayam, ayamnya ayam kampung ya. Nah sekarang gue mau nyoba soto ayam kampungnya deh. Rasanya enak, harganya juga receh Fudis. Modal Rp14.000 aja kita udah bisa dapetin soto porsi komplit loh. Mantul kan? Isiannya nih ada soun, irisan daging ayam kampung, kentang goreng yang disempurnakan lagi nih dengan kuah kaldu kaya akan rasa. Lengkapnya Fudis, ada jeruk nipis, bawang goreng juga nih. Wih, yummy. Alright then, semua menu-nya udah tersaji, pas banget kan waktu berbuka udah tiba. Nah Fudis, sekarang makanannya semua udah dari meja. Dan Alhamdulillah, karena waktunya buka puasa udah sekarang, udah dateng. Ya walaupun bukanya sendirian, tapi makanannya banyak. Ternyata gue ini lapar mata tadi, jadi milih macem-macem, ternyata datengnya segini. Hihihi, gak apa-apa Ren, namanya juga lagi puasa. Pasti banyak maunya. Giliran udah beduk, bingung kan? Mau makan yang mana duluan, Nis? Yaudah kita bantuin aja ya Fudis, biar gak bingung. Kita icip garang asemnya dulu aja, kek. Katanya nih, ini kali pertamanya nih Renny icipin garang asem loh Fudis. Langsung jatuh cinta dia pada suapan pertama. Rasanya nampol Fudis dan harganya recel lagi. 15 ribu aja gitu loh, mantep stoh. Jadi kalau kebayang-bayang enaknya, bisa nih jajan balik-balik kesini. Nah, ternyata isinya, dia bener-bener ayam utuh ya. Ini bagiannya mungkin paha atas kayaknya ya. Terus banyak lagi. Mantap. Ada apa lagi? Biasa cabai-cabai, kolam-dolam cabai, segala macem. Ini kuahnya. Hmm. Oke, dari garang asem kita lanjut yuk ke soto segar. Beneran segar gak sih ini? Atau rasanya lebih garang daripada si garang asem itu, Fudis? Sotanya segar banget ya. Segar banget. Beneran ya gak bohong. Hehehe. Terus karena ada kentangnya, enak banget jadinya. Rasanya sesuai namanya nih, Fudis. Segarnya membahana. Hehehe, karena racikan kuah dari rempahnya itu juara banget. Enak nih dua-duanya nih. Singgurnya enak, taruhnya enak. Hmm. Sukses. Hehehe. Makanan super enak dengan harga sereceh ini. Sayang banget lah kalau kita lewatin. Sabi kali ini jadi destinasi buat bukbar bareng keluarga atau sama si ayang. Dijamin gak ngeras kantong kok, Fudis. Segar banget, terus gurih gitu. Jadi patut dicoba. Makan receh, harga receh, tapi rasa cengkar recehat. Asli.